Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Serta didik hebat Semoga kalian dalam keadaan sehat Dan tetap semangat untuk belajar Pertemuan kali ini Masih menanjutkan pembahasan tentang virus Yaitu sampai pada Reproduksi virus Pembelajaran kali ini Untuk SMH Kelas 10 Semester 1 Sering kita mendengar Beruntung mencegah penularan virus Harus menunjukkan Ketua antara Nah, kita akan belajari Cara virus virus Dan hubungan antara Kita berlangsung dengan reproduksi virus Reproduksi virus Dengan cara Berbanyakan diri di dalam sel Atau replikasi Replikasi virus Melalui dua macam siklus Yaitu Siklus litik Dan siklus lisogenik Untuk mempelajari Replikasi virus ini Kita ambil salah satu contoh virus Yaitu Virus yang menyerang bakteri Atau Bakteriova Kita akan bahas Bagaimana replikasi virus Melalui Siklus litik Yang pertama Ada tahapan Absorpsi Pada tahap Absorpsi Atau penempelan ini Virion Atau Partikel Langkap virus Menempel pada Sektor Spesifik Selina Dengan Menggunakan Selanjutnya Selanjutnya Tahap Injeksi Atau penetrasi Pada tahap Injeksi Atau penetrasi Selubung ikor Berkontraksi Untuk membuat Lubang Yang menembus Membran sel inang Selanjutnya Virus Menginjeksikan Materi genetiknya Kedalam sel inang Sehingga Kapsit virus Menjadi kosong Dan mati Tahapan berikutnya Yaitu Sintesis Pada tahap Sintesis DNA Sel inang Dihidrolisis Dan dikendalikan Oleh materi Genetik Virus Untuk Membuat Asam nuklea Atau salinan Genom Dan protein Komponen Virus Berikutnya Adalah Tahap Perakitan Pada tahap Perakitan Ini Hasil Sintesis Berupa Asam nuklea Dan protein Dirakit Menjadi Tubuh Virus Yang lengkap Sehingga Terbentuklah Virion Virion Baru Tahapan Terakhir Pada Siklus Liting Ini Adalah Tahap Lisis Pada Tahap Lisis Virus Menghasilkan Lisuzim Yaitu Enzim Berusak Memberan Sel Inang Akibatnya Sel Inang Pecah Atau Lisis Maka Muncullah Virus Virus Baru Yang Siap Menyerang Sel Inang Lainnya Selanjutnya Kita Bahas Siklus Lisuzgenik Siklus Lisuzgenik Ini Awalnya Sama Dengan Siklus Liting Tahap Absorpsi Kemudian Injeksi Setelah Materi Genetik Masuk Kedalam Sel Inang Tahapan Selanjutnya Yaitu Penggabungan Pada Tahap Penggabungan Ini Virus Memutus Ikatan Asam Nuklear Sel Inang Dan Masuk Kedalamnya Hingga Bergabung Menjadi Satu Kesatuan Yang Disebut Prova Inilah Gambaran Prova Berikutnya Tahap Pembelahan Tahap Pembelahan Ketika DNA Sel Inang Membelah Maka Prova Ikut Membelah Sehingga Jumlah Prova Sama Dengan Jumlah DNA Sel Inang Tahapan Berikutnya Tahapan Pemisahan Pada Saat Lingkungan Buru Prova Akan Menjadi Aktif Dan Akan Memisahkan Diri Dari DNA Sel Inang Selanjutnya Akan Memasuki Siklus Lipi Itulah Tahapan Reproduksi Virus Baik Setara Litik Maupun Lisogenik Keberhasilan Virus Reproduksi Tergantung Pada Kondisi Sel Inang Bila Kondisi Sel Inang Lemah Maka Akan Terjadi Replikasi Secara Litik Namun Bila Kondisi Sel Dalam Keadaan Kuat Maka Akan Terjadi Replikasi Secara Masuk Ini Serta Lidik Yang Memang Lidik Pembelajaran Tentang Reproduksi Atau Replikasi Virus Mudah-mudahan Kalian Bisa Memang Dan Tujuan Pembelajaran Kita Kali Ini Bisa Tercapai Assalamualaikum Ok Bisa Ne Bisa Pembelajaran каждung Do Kali Kali Kaiser Kali Terima kasih.